Paskah amblasnya bangunan kota Tua di Pasar Bengkulu, pemerintah kota sudah menggelar rapat bersama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BP PW Bengkulu. Dikatakan Kadis PUPR Kota Noprisman, hasilnya BP PW Bengkulu akan mengusulkan perbaikan bangunan yang roboh ke pemerintah pusat. Perbaikan bangunan yang roboh ini diusulkan menggunakan pergeseran dana pusat tahun ini. Ditambahkan Noprisman, robohnya bangunan di kota Tua ini bagi Pemkot maupun BP PW tidak bisa saling menyalakan karena proyek dilakukan berkolaborasi menggunakan APBN dan APBD. Untuk bangunan yang roboh juga sudah dilakukan lokalisir dan dipasang polis line agar tidak ada yang mendekat. Nanti kita mungkin akan melakukan menuju ke lapangan bersama dan itu sudah dilakukan rapat di lapangan antara KF dengan BP PW. Apa hasil rapatnya, Kak? Ya memang BP PW itu akan melakukan ada pergeseran, ada perbaikan dan itu sudah insya Allah diantarkan oleh... Dalam proyek pembangunan kawasan kota Tua ada dua sumber dana yang pertama dana menggunakan program pengentasan kawasan kumuh melalui kementerian PUPR dengan dana lokasi sekitar 12,8 miliar rupiah. Setelah itu pembangunan juga menggunakan dana kota sebesar 10 miliar rupiah, 6 miliar untuk pembangunan sheet pipe dan sisanya untuk membangun Jalan Engkano Pasar Penggulu.